Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di ta'ala Kita lanjutkan pelajaran kita Dari kitab jurusun logo ala'abiyah Timbalin ala'abiyah Kita sudah sampai Ke pelajarannya ke-19 Kalau kita ketahui juga di jilid yang pertama Dari kitab jurusun logo ini Yang totalnya 3 jilid Jilid yang pertama ini pelajarannya Totalnya ada 23 Pelajaran ada 23 das Sekarang kita pergi pelajarannya Ke-19 Pelajaran yang ke-19 Ada subtesnya Asyarak Pelajaran ke-19 Apa yang akan kita belajar di sini? Di sini kita akan belajar tentang Al-Adat wal-ma'du Al-Adat wal-ma'du Al-Adat wal-ma'du Bagaimana kita mengungkapkan Angka dalam bahasa Angka ketika kita mencapkan Mengatakan dalam bahasa Indonesia Misalkan kita mengatakan Saya membeli 3 buku Saya membaca 3 buku Bagaimana kita mengungkapkannya dalam bahasa yang tepat Tidak dengan bentuk angka Tapi dengan bentuk ucapan 13 itu bagaimana mengungkapkannya Itu yang kita mencapkan dengan nama Al-Adat wal-ma'du Al-Adat wal-ma'du Angka dan objek yang dihitung Itu yang insya Allah akan kita belajar di 2 pelajaran ini Pelajaran yang ke-19 dan pelajaran yang ke-20 Di sini ada Al-Hawar Ada percakapan antara ilmu dir dan ilmu daris Al-Mudir Terhati-hati dengan Kepala sekolah Al-Mudaris dengan seorang guru Apa Al-Hawar nya? Percakapan yang terjadi? Kita langsung mulai saja Bagaimana sudah kita pelajari dah sebelumnya Kam itu adalah kalimat untuk bertanya Jika konteks yang bertanya Maka kata benda yang ditanyakan Yaitu Perharokat Perhatas Seperti ini Kam toaliban Kam kitaban Kam yauman Dan seterusnya Itu jika konteksnya bertanya Karena kam itu juga Ada mana-mana yang lain nanti Di kam toaliban jadi Dan beratah santri baru Yang ada di klasma y-shaif Kalimat shaif Kalimat shaif adalah Panggilan kehormatan Panggilan kehormatan Untuk orang yang punya kedudukan Lebih tinggi kedudukannya dari kita Atau orang yang punya Kedudukan bagus di kalangan masyarakat Ada seorang guru Disebut shaif disini Disebut shaif Walaupun sebenarnya Dalam bahasa shaif itu Artinya adalah orang yang sudah tua Walaupun nomornya muda Tapi berimotif Kita katakan Dan bagi anak-anak shaif Atau dia muda Tapi punya kedudukan yang Mulia Kita juga sebut Syaikh Supaya masih Kita dengaran As-shaif Fulan bin Fulan Syaikh Muhammad bin Syaikh Nah kalau saya seperti itu Itu belar Belar kehormatan Jadi tidak sembarangan diberikan kepada Setiap orang Baik kita lanjut Fihi Fihi Asyaratu Tulidah bin Jodudin Fihi Ini ya Fihi Fih 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 Kemudian ada Dombil Kertasil Hua Nah Dombil Kertasil Hua ini kembalinya kemana Kembalinya ke Fasri Fihi Dimana Fih Fasri Di kelas saya Ada Asyaratu Tulidah bin Jodudin Ada Sepuluh Tulidah bin Jodudin Asyaratnya Sepuluh Ada Sepuluh Tulab Tulab Jaman dari kata Taulib Jodudin Jodud Jaman dari kata Jadi Nah jadi Tauliban Ini mufrat Jamannya Itu Tulab Kemudian Jadi Dan Itu mufrat Jamannya Jodud Gitu ya Taip Fihi Asyaratu Tulab Jodudin Inilah yang akan kita Pajari sekarang Asyaratu Tulab Asyaratu Tulab Nantinya Sepuluh Santri Baru Sepuluh Santri Baru Sepuluh Itu Dinamakan Adat Angka Itu Dinamakan Adat Dan Masalah Kemudian Benda Yang kita Hitung Benda Yang kita Hitung Itu Dikenal Dengan Nama Ma'adud Jadi Adat Ma'adud Sebagaimana Kita Katakan Untuk Perkirai Di perpasangan Adat Ma'adud Adat itu Angkanya Ma'adud itu Benda Yang Dihitung Kalau Saya Membaca Tiga Buku Buku Itulah Ma'adud Kemudian Kemudian Juruddin Dispergai Satasifah Dari Kata Tullah Bin Dikad Kata Sifat Dengan Benda Yang Disipati Sebagai Masalah Terbali Dikas Sebelumnya Itu Has Ada Kesesuaian Dari Sandri Baik Selanjut Kesana Kita Perhatikan Di kalimat Asyarat Turtur Abin Disini Harakat Kita Perhatikan Dormadhan Dormadhan Kasrah Dormadhan Kasrah Ui Ui Berarti Adat Dan Ma'adud Disini Irop Kapan Daerah Kodok-kodok Kita 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 Menjawab Min A'inahum Dari Mana Mereka Mereka Maksudnya Sepuluh Sepuluh Sandri Akul Duhum Apakah Kudu Kudu Artinya Semua Apakah Semuahum Mereka Min Baladin Wahid Min Baladin Wahid Dari Satu Negara Artinya Negara Apakah Mereka Semua Dari Satu Negara Min Baladin Wahid Dari Negara Yang Sama Baladin Disini Soi Mosuk Wahid Soi Syifah Dan Senyum Lahu Min Biladin Mokhtarif Fatih Tidak Mereka Berasal Dari Negeri Yang Berbeda Bila Disini Jaman Dari Kata Balad Tadi Bila Itu Jama Mufraud Ini Balad Jadi Bila Dari Negeri Negeri Atau Negara Negara Min Biladin Mokhtarif Fatih Mokhtarif Fatih Berbeda Beda Mereka Itu Berasal Dari Negeri Negeri Yang Berbeda Beda Mokhtarif Fatih Kenapa Tama Buto Disini Karena Dia Sifar Untuk Yang Jama Bagaimana Kita Apa Namanya Kita Sudah Pelajari Dika Kemarin Kud Jam In Negeri Akin Bahwa Setiap Jama Yang Tidak Berakal Maka Dihukumi Muan Muan Nas Bila Ditu Jama Dan Dia Tidak Berakal Maka Dihukumi Muan Nas Dengan Kata Sifat Mokhtarif Fatih Mokhtarif Fatih Artinya Mutar Wiatin Berbeda Beda Min Hul Salah Satu Tullah Bin Menadatnya Salah Menadatnya Tulab Min Hul Diantara Mereka Tiga Sentri Dari Filipin Filipina Salah Satinya Tiga Min Hul Salah Satu Tulabin Diantara Mereka Salah Satu Tulab Salah Satinya Tiga Itulah Kenapa Hari Ketiga Itu Dinamakan Hari Sulasa Selasa Hari Pertama Ahad Satu Isnai Dua Selasa Tiga Duit Lutus Baik Min Hul Salah Satu Tulabin Filipin Diantara Mereka Ada Tiga Sandri Dari Filipina Wa Ba Tu Tulabin Min Yaban Dilegat Ma'ud Wa Ba Tu Tulab Arba Artinya Empat Empat Sandri Dari Dari Yaban Yaban Dipam Wa Talibani Min Assini Wa Talibani Min Assini Dan Dua Sampi Dari Dari Cina Siat Nantinya Cina Perhatikan Apa Di sini Ada Makdut Bila Di sini Masuk Ada Makdut Kenapa Karena Dia Di sini Bentuknya Musana Bentuknya Musana Jadi Kalau Kita Perhatikan Tadi Dari Dari Wahidin Ini Dia Bentuknya Sifat Sifat Mosruf Kemudian Talibani Bentuknya Musan Musanah Bentuknya Musanah Ini Beda Beda Talibani Beda 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 Dua Sampi Beda Alib Dan Belakangnya Talibun Jadi Talibani Kitabun Jadi Kitabani Dan Terus Talibani Dan Dua Sampi Dari Dari Cina Dan Satu Sampi Dari Malaysia Dan Sini Talibun Wahidun Tadi Atas Baladin Wahid Itu Menyikuti Berdaya Yang Dihitung Baladin Wahid Terpengaruh Teruja Maka Dia Teruja Wahidun Juga Mengikuti Yang Sebelumnya Teruja Maka Talibun Wahidun Min Malizia Dari Malaysia Tiga Dari Filipina Empat Dari Jepang Dua Dari Jina Dan Satu Dari Malaysia Baik Sekarang kita Lihat Ada Perbedaan Antara Angka 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 Tiga Angka 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 Sepuluh Itu Kita Lihat Bentuknya Dorma Dorma Kasroh Asyaratu Dorma Tulabin Kasroh Salah Satu Dorma Tulabin Kasroh Harba Dorma Tulabin Kasroh Tapi Angka Satu Beda Baladin Wahidin Tolibun Wahidun Angka Dua Juga Beda Tolibani Jadi Bisa Kita Simpulkan Cara Yerok Dari Angka Angka Itu Berbeda Beda Beda Yang Keribukannya Yang Pertama Kita Melihat Dari Kaedah Yerok Angka Satu Angka Satu Kaedah Yerok Masuk Baladin Wahidin Sama Sipah Masuk Berarti Tolibun Wahidun Sama Sipah Masuk Berarti Itu Kalau Angka Satu Makanya Boleh Kita Katakan Contohnya Sipah Masuk Disini Kita Katakan Kitabun Wahidun Kitabun Wahidun Tapi Kalau Kita Katakan Apa Namanya Mohanaz Misalkan Kita Katakan Madrasatun Wahidatun Berarti Kalau Angka Satu Angka Satu Termudakar Wahidun Buat Mohanaz Wahidatun Kitabun Mudakar Maka Wahidun Mudakar Kita Bun Doma Maka Wahidun Juga Doma Doma Berarti Erop Nya Disitu Erop Sipah Sipah Mosul Kemudian Angka Dua Angka Dua Erop 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 Musana Erop Erop Musana Bagaimana Erop Musana InsyaAllah Nanti Kita Bahas Bidji Jadi Tawal Libani Ada Tawal Libani Ada Tawal Libani Kita Bahas Bidji Di Bidji InsyaAllah Jadi Musana Pembahasan Tentang Musana Kemudian Angka 3 Sampai Angka 10 Angka 3 Sampai Angka 10 Itu Erop Erop Modor Modor Fun Eri Erop Erop 22 22 22 23 Kita Patikan Asyaratu Tulah Tulah Asyaratu Tulah Bin Asyaratu Mudok Tulah Mudok Penilai Salah Satu Mudok Tulah Bin Mudok Penilai Jadi Kain yang Berlaku Yang Mudok Mudok Penilai Berlaku Di Angka 3 Sampai Angka 10 Maka Angka 3 4 10 5 6 Seterusnya Angka 3 Seterusnya Yaitu Mudok 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 Penilai Makanya Tulah Bin Kenapa Kasro Sebelumnya Karena Dia Seterusnya Mudok Penilai Kenapa Yang Seterusnya Kain Mudok Penilai Kain Mudok Penilai Adalah Dia Harus Selalu Kas Kas Roh Jadi Dia Dihukumi Dihukumi Kas Roh Mudok Penilai Selamanya Dia Tetap Kas Roh Itu Mudok Mudok Penilai Ini Kain Dihukumnya Ini Kain Dihukumnya Nanti Kita Ambil Kaida Mudok Penilai Musananya Misalkan Bisa Dipahami Jadi Ini Sehingga Kain Ini Intinya Adalah Angga 3-10 Yang Fokus Pembahasan Kita 3-10 Mudah Mudah Penilai Sudah Terlanjut Kemudian Al-Mudiyah Afifas Dikadullah Dumin Amerika Apakah Sampai Dikas Dikum Adalah Adalah Sampai Dari Amerika Nanti Sabah Sampai 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 Mereka itu baru judul karena HUM JAMA Mereka pasti banyak Berarti dia menggunakan JUM DUN bukan jadi dun Berarti senyawalah HUM KUDAMA Tidak, mereka itu KUDAMA Nah, perhatikan disini Kalau JUM DUN tadi Itu JAMA dari kata Jadi dun Maka KUDAMA itu JAMA dari kata KODIMUN Wazatnya sama ya KODIMUN jamanya KUDAMA Jadi dun, jamanya JUM DUN Berarti jadi dun Artinya baru KODIMUN lawan katanya Jadi apakah mereka itu baru Yang tujuh santri tadi Yang dari Amerika tadi Nah, KUDAMA Mereka itu sudah lama Bukan santri baru lagi Dan Al-Mudir menjawab Kanto Liban Mudir bertanya lagi Berapa santri di kelas Yang berasal dari Eropa Urubah artinya Eropa Fihi khom satu tulabin Min ingkal taro Fihi khom satu tulabin Khom satu artinya Artinya lima Khom satu tulabin artinya lima Lima santri dari ingkal taro Dari englian, dari inggris Lima santri dari inggris Wasamaniyatu tulabin min al-ma'aniyah Samaniyatu tulabin Samaniyatu tulabin Samaniyatu itu angka juga Angka berapa? Angka delapan Ini khom satu tulabin Samaniyatu tulabin arti Sebuah lanjut Boleh ga kita ketekan khom satu tulabin? Gak boleh Ya Karena kaitan mutog itu kan Gak boleh pakai kan Al-min Ya Yang kita katakan tadi Angka tiga sampai sepuluh Itu menyebuti Kaedah berkumpul-kumpul nilai-nilai semangnya tunggu lapid minal mania almania dengan negara Jerman dapat sendiri dari dari Jerman dan enam santri dari Fahraqsa dan enam santri dari Fahraqsa dan enam santri dari Fahraqsa Wati satu tulabin minal Yunani Wati satu tulabin artinya sembilan minal Yunan Yunan artinya negara Yunani baik jadi lima lima itu Khamsar 6 itu Sipta 9 itu Tis Tisah Khamsar Khamaniyatu Sipta Wati Baik kaitannya semua mudah-mudah pun nilai ya Khamsar Tulabin Samaniyatu Tulabin Sipta Tulabin Tis Tulabin semuanya mubah-mubah pun nilai kerabah karena angka angka 5, 6, 8, 6, 9 ini adalah angka-angka yang berada 3 sampai 10 baik kemudian syukran 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 nantinya terima terima kasih syukran nantinya terima kasih kemudian bagaimana jawabnya kalau dikatakan syukran ada dua cara biasanya yang saya dengar adalah afwan afwan terima kasih untuk menggunakan khubban wakarwamah khubban wakarwamah artinya lebih sama kita masuk ke latihan mikrob waktu baca dan tulis ini angka-angka terima kasih 3 sendiri harba'atul tulabin khom satu tulabin sifatul tulabin tarata tiga harba'atul harba'atul sifatul dan seterusnya ini angka-angkanya sekarang kita masuk ke kawasan kita sudah paham tentang kaedah dior sekarang kaedah 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 muzakar dan mu'annas kaedah muzakar dan mu'annas apa kaedahnya angka satu itu sama muzakar sama ya keturun maksudnya sama itu sama-sama mudaka atau sama-sama mu'annas contohnya tadi hitabun wahidun sama-sama mudaka kalau mu'annas berarti harus sama juga muda dari satu wahidatul sama itu kalau angka angka satu kalau angka dua angka dua juga sama harus sama sama harus sama-sama musan musana harus sama-sama musana jadi kita katakan misalkan kita bani kita bani sudah sampai sini jadi dia tidak perlu untuk menentukan mudaka atau mu'annas itu itu kalau dia mudaka kita katakan tinggal tambahkan alib dan non jadi kita bani kalau dia mau nas tinggal tambahkan alib dan juga dari satran tidak ada yang berubah disitu jadi dia musan musan tinggal tambahkan alib dan alib dan non nah sekarang yang jadi pembahasan kita adalah angka tiga seterusnya angka tiga sampai sepuluh itu kaedahnya apa kaedahnya berlawanan kaedahnya adalah berlawanan baik apanya berlawanan berlawanan antara adat dan ma'adud kita perhatikan sekarang contoh sini salatah ini adat arbaah adat khamsah adat sitah adat dan tulabin ma'adud nya tulabin ma'adud nya tulabin ma'adud ini semua ma'adud nya antara adat dan ma'adud ini harus ada apa namanya harus ada ketidak samaan tidak boleh sama tidak boleh sama antara salatah dan tulab apa yang tidak sama dari segi bunakar dan mu'anas nya kita perhatikan salatah bunakar atau mu'anas mu'anas perempuan dia mu'anas tulis saja perempuan mu'anas abah mu'anas karena ada tamar butuh khamsah mu'anas ada tamar butuh setah juga begitu ada tamar butuh nya selamat dengan kata tulab tulab untuk menentukan dia bunakar atau mu'anas ini kan yang penting untuk menentukan dia mu'anas dia harus dirubah dulu harus dirubah menjadi apa kembalikan ke bentuk mu'frot nya harus dikembalikan ke bentuk mu'frot dari kata tulab atau bentuk mu'frot dari kata tulab yaitu to to ribun bentuk mu'frot nya adalah to ribun itu seterusnya to sama nah sekarang baru bisa kita nilai to mudakar atau manas to ribun itu pasti semua kita sepakat adalah mudakar nah inilah yang kita masukkan dengan ketidak samaan tadi inilah yang kita masukkan dengan harus berlawanan tadi antara laki-laki dan perempuannya salah perempuan tulab kita kita melihat untuk mu'frot nya dia laki-laki tiba berlawanan itu kaedah yang berlaku berarti kalau kata benda yang kita hitung atau ma'aduk nya mu'anas maka disini juga dia mudakar berlawanan ya berlawanan mudakarnya salah itu yang kita bagi di das selanjutnya di das ini kita belajar yang mudakar makhlud nya nanti kita akan lihat yang mu'anas makhlud jadi perempuan dan laki-laki jelas ya ini kembalikan dulu ke bentuk mu'frot nya tolib mudakar perlawanan berarti kesimpulannya apa kesimpulannya untuk bisa menentukan angka itu salah sum atau salah satu al-baru atau khom satu atau khom sum sitatu atau sittu dan seterusnya kita harus tahu makhlud yang dulu benar apa yang di dihitung kalau saya membaca tiga buku sudah selesai tidak ada hubungan antara angka tiga dan buku tapi dalam bahasa rapada buku itu memberi pengaruh kepada angka tiga itu dari segi jenis jenisnya melakar atau mu'anas jadi kelebihan mu'anas sebenarnya maka dia maka dia tentu pasti berlawanan itu juga sebaliknya kalau dia menggunakan maka juga berlawanan dari segi jenisnya sabat tu mu'anas tulabin mutaka samanya ingat cara menentukan muda kartu mu'anas dari kata tulabin harus kita kembalikan ke bentuk bentuk mu'frog ini semua harus dikembalikan bentuk mu'frog karena kalau kita buku ini langsung tanpa dikembalikan ke bentuk mu'frog itu tulabin jenis jenis semua jadi mu'anas jadi kata jadi kaitannya dia harus dikembalikan ke bentuk mu'frog itulah kenapa di beli bagian sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang kaitan jenis jenis di babak sebelumnya tidak ada tapi beberapa babak sebelum ini babak kelahiran yang berapa belas sebelum ini itu kita dikenalkan dengan jenis itu tujuannya untuk ini untuk mengalankan kita dengan kaitan yang banyak kita dapat kita tidak ini semuanya disitu langsung membahas tentang angka padahal belum belajar tentang jenis salah jadi harus berurutan belajar tentang jenis baru kita bisa memahami dengan baik yaitu dan madu jadi ini ini kaitannya yang harus dihafalkan bahwasannya intinya 3-10 itu berlawanan dari segi mudakar dan muanasnya 3-10 berlawanan mudakar dan muanas cara menentukan mudakar dari mudakar atau muanas dari madu itu adalah mengembalikan kebentuk mufatnya dulu baik sekarang kita lihat disini ada banyak contoh disini bisa diantikan disini mdi khom satu kutubin wasalah satu akla kenapa kita tahu aklamin karena tadi sudah paham bahwasannya rangka 3-10 itu kaedahnya mudah pun milai salah salah satu itu jadi walaupun tanpa harokat tidak tahu harokatnya sekarang karena tahu kaedahnya kutubin kutubin mudok mudok pun ilai salah satu aklamin mudok mudok pun ilai aklam jama dari kolam kutub jama dari kitab saya punya lima buku dan tiga pol polpen baik nomor dua halidun lahu sit tapi atau sit tatu sit tatu tidak ada huruf jar di sebelumnya la disini dia hanya pengaruh ke hu saja tidak sampai pengaruhnya kesini maka dia kembali ke harokata aslinya sit tatu kemudian disini apa bacanya ini abena abenain pasti abenain kenapa karena dia mudok pun nilai mudok penilai itu dihukumi kas kemudian nomor tiga kam akhwan lakaya abinatu li arba'atu ikhwatin li arba'atu ikhwatin saya punya empat ikhwah ikhwah itu jama dari akhwan akhwan itu saudara laki-laki namanya ikhwah bisa juga ikhwanya rupat fil usbu'i sabatu ayyabin sabatu ayyabin usbu'atnya pekan usbu'atnya pekan dalam satu pekan ada tujuh tujuh hari ayam itu jama'at dari kata yaum ya jama'at dari kata yaumun yaum sepertinya hari yuhul kiamah sabat itu tujuh tujuh hari merima kabriya indah talan ya'am ma'u indil anna samani atur rialatun atau rialatan rialatin tentu riala rialatin karena dia sebagai modofun nilai angka disini ada angka 8 teman yang 8 baik nomor nambah fiha dal hayi tis atu buyutin disini baharkannya jadi idah jadi datin kenapa karena dia kata sifat dari kata buyut buyut disini kasro kalau jadi idah itu kasro karena mengikuti kalau buyut itu kasro karena dia mudok di ilai mana modofun ya angkanya yaitu tis atu fihazal hayi tis atu kalau disini kenapa alhayi masro karena ada huruf jar kalau ada ada ini anggap lengkap saja sampai pengaruhnya kesini kalau hayi kalau hayi kalau artinya kom komplek komplek permahan itu alhayi atau lingkungan biah baik pukulan nomor tujuh liha dihissayyaro sayyaroti liha dihissayyaroti kenapa karena ada li yang huruf jar ini anggap saya tidak ada disayyaroti begitu ya kemudian arba arba itu tetap doa kenapa karena dia pengaruh li tadi hanya sampai ke kata setelahnya saja sampai ke arba kemudian abu abu bin mudah pun ini nomor 8 kam samanuh hazal kitabi nah anggap saja tidak ada hal ini saman artinya harga kam samanuh kitabi yang berpengilai dia jadi samanuh artinya harga atau siar sabanuh sabat tur ya latin war isun samanuh sabat tur sabat yang baru sabat dia tuh tujuh sama nunggu semuanya bahwa kitab harga kitab itu sama kitab sabat tur tujuh tujuh rial tujuh rial kuah nisfun dan setengah rial nisfun nisfun setengah malam nisfun sabat setengah pertahanan baik jadi tujuh rial dan setengah setengah rial jadi kalau berapa rial sekarang kalau nggak saya 3.500 atau 3.600 jadi kalau 1 rial 3.500 kalau 7 rial berapa jadinya 24.500 500 24.500 terus tambah setengah rial setengah rial itu berarti berapa 70 ya jadi kurang lebih 25.000 atau 27.000 oke kemudian nomor 9 perhatikan perhatikan di sini dia akan ada di sini yang harus tidak ada kembali ke arah kata sel kemudian kudama seharusnya kudamin tapi karena tidak bisa kelihatan kenapa karena dia diakhiri oleh alipas surah ini di sini diakhiri alipas surah tidak bisa kelihatan tanda alipas surah warba itu tulah bin jurudin kalau ini bisa lihat tulah bin jurudin ini ikutinya bisa kita tahu arokatnya tapi ini bisa ini arokatnya suku bisa diganti kudama bisa diganti kudamin kalau kudamin itu berarti sebelum terakhir minggu alipas surah ini ini alipas surah jadi isi misi yang normal yang dia punya khususannya sendiri salah satu bentuk khususannya adalah dia tidak bisa menambahkan tanda tanda hewoknya jadi tanda hewoknya mukerda di sini nanti coba kembali pembahasannya nanti kemudian jawabannya bisa jawabannya jamah kanan arba 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 di konsol dari komis nomor 11 indi rialani wakum satu kurus indi rialan saya punya dua rial wakum satu kurus dan lima kurus kurus itu jama dari kurus atau piers piers itu uang uang coin uang logam rialan 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 itu uang ribuan bahasa kita kalau ini uang lima ratusan atau seratus rupiah satu kurus itu uang uang poin tidak membentuk kertas jadi saya punya dua rial dan lima keping uang logam jadi kham satu mudah kurus mudah pun mudah penilai jadi muflutnya kirsch nanti akan ada insyaallah di dalam harfilah ini harfilah artinya bus di dalam bus ini ada 10 rukab rukab itu jaman dari roqib roqibun roqibun artinya penumpang bisa di batinya pengendarah di dalam bus itu ada 10 penumpang menurut tiga jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini mustab al-adad angka al-adad kurgu yang disebutkan main al-kawseid main al-kawseid main al-kawseid kawseid artinya dua tanda kurung ya berarti kaw kawseid kawseid di sana dari kawseid kawseid tanya-tanya kan kita berani menurut yang menurut jawabannya pakai angkatnya tiga bagaimana angkap angkatnya terima endi salah satu kutubin kenapa endi karena pertanyaan yang tadi endaka boleh langsung menarakan salah satu kutubin jadi cara pertama itu harus menentukan dulu mana mana madutnya baik jadi harus tentukan dulu mana madutnya baik soal mbak kawan lakaya hamid berarti madutnya adalah akhon di sini madutnya akhon kawan akhon akhaya hamid jawabannya 5 fokus di kata akhon akhon kita rupa menjadi jamah sebelum ke situ kita akan ada kata laka maka jawabannya dimulai dengan kata li lakak dia aku punya jawabannya saya punya li akhon jamah ikhwah ya dulu angkanya angka 5 enggak yang bahas namanya khom khom sah li khom satu akhon jamah ikhwah li khom satu ikhwah 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 ini jawabannya empat karena pertanyaan diawali dengan laka kejawabannya ada arti awli dengan li 4 apa 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 kemudian kita jama amun dari jama nyi amun dari hafalannya kalau ini tidak bisa ajakkan ini hafalan dia makasih itu dia hafalan harus banyak manapal kosa kata dari melihat kamos atau membaca kita kemudian nomor tiga kambi benang laka yasye mana disini padutnya ibenan ibenan dan angkanya adalah 6 saya punya 6 bagaimana kita katakan karena laka jama dengan li cita 6 cita cita tu ab nah in abun adjama dari ibenun lain kemudian kamsualan fihazad darshi madutnya soal karena jawaban dipertanyaan kata fihazad darshi kita mulai dari situ fihazad adarshi boleh juga tidak pakai ini boleh langsung ini agak lebih lengkap saja fihazad darshi 8 betarapnya sama samanya sama ini yaitu soal zamanya apa as ila samanya tu as as ila til tamanya tu as ila til baik nomor 5 kam roki ban filha filati roki ini sebagai madutnya penumpang tadi 9 mengunggapkan 9 besara tis tis ah filha filati kita mulai dari ekor pertanyaannya dulu filha filati tisan tis hatu roki jamanya ruk ruk k tis atur ruk k bin filha filati tis atur ruk k bin menang kam rial dan v j j j j j j j j kantong baju plastik kantong atau saku baju telangan j j makanya ada selah mushab j j mushab yang ukuran saku berapa rial yang berada di kantong atau saku baju atau saku j rial 7 pas harapnya apa kenapa tanya vjb kan jawabannya kita katakan vjb 7 sab sab adu rial rial bagaiman jaman jadi rial adil vjb sab adu rial adil saya menunjukkan sahab adil kita adil berapa harga kita ini mana di sini karena ditanyakan harga maka harga tidak bisa di madu di sini karena sebenarnya kita di kata pertanyaan ini sebenarnya berbunyi kambrian nah ini kan maksud nanya kambrian sama adil kita di kris ber kata rial ada kris di sini jadi tahan sebagai muntur sebagai madu ini madu adalah yang hapus berapa tetapi tentu madu nya rupiah oke lagi di rupiah saja kita pakai rupiah saja 10 rupiah rupiah pakai 10 rupiah salam anu hadal kitab jadi pertanyaannya dulu salam anu hadal kitab 10 rupiah tidak usah pakai rupiah atau rupiah itu mana kita masuk belajar ke saling selain jadi salam anu hadal kitab di hasyarat hasyarat rupiah 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 salam anu hadal kitab di hasyarat rupiah 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 sudah kemudian latihan yang keempat tutup al-adah dan mentara sa'il asyarat wajih al-kula minal kalimat il-a-tia di ma'adud dan ma'ad tulis art angka dari 3 sampai 10 dan jadikan kulan setiap semua dari kata-kata berikut ini sebagai mahluk bagi dia jadi angka 3 sampai 10 dan angka benda-benda ini kita jadikan sebagai objek yang gitu jadi kita mengatakan 3 salah satu kitab yang menyebab kutubin salah satu kutubin kemudian ar-ba'atuh kutubin kemudian khom satu kutubin ini harus ditulis ya untuk membiasakan ketika berbicara tidak perlu panjang-panjang mikir lagi langsung keluar keklek begitu saja set atau kutubin kemudian tujuh sabah atuh kutubin kemudian delapan sama ini yaitu kutubin kemudian sembilan t1 kutubin kemudian sepuluh masyarakat kutubin kaitikan 10 nah begitu juga nanti kolamun ya kita katakan salah satu aklamin ar-ba'atuh aklaminah seterusnya kita tuliskan jamannya nanti bisa ditulis sendiri di rumah di bukunya latihan ya sebagai latihan menulis juga pembiasaan walaupun tahu jawabannya tetap ditulis ya jangan dianggap remeng karena ini pembiasaan tujuannya makanya ada aklamin berarti salah satu aklamin ar-ba'atuh aklamin seterusnya tajir jamannya tujar ya tujar oke tajir di jimnya jadi salah satu tujar rinar batu tujar rinar seterusnya rojulun ini jamannya ri rijarun toalibun jamannya tulabun riarun ini sudah tadi rialatin kersun jamannya kurus akun jamannya ikhwatin atau ikhwan ibron jamannya aben abena abenaun ya lanjutkan saja ya li ar-ba'atuh abena'in khomzatuh abena'in seterusnya bawah baik hal kelima turjain apa saja pesakata yang sudah kita pelajari disini pesakata yang sudah kita lihat disini adalah ada beberapa pesakata yang sudah kita pelajari tadi pesakata kata baru yang pertama as-samen 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 artinya as-siaw harga ya kalau kita nanya harga barang kam-samen haza kam-samen haza berapa harga ini kalau kita tanya buku kam-samen haza kita kalau yang kita tanya profek kam-samen haza latihan bikin kalimat dari situ kemudian rialu namanya riala itu nanti spon setanah setanah bisa juga buat jam setanah bisa juga makan spon kalau saya makan lobi setanah saja juga makan is spon rial riala ini artinya rial atau wang al-hafirah artinya bos soal soal pertanyaan al-balet jamannya bilan atau bundan bisa jamannya bundan atau bilan tidak boleh negara atau negeri boleh urban eropa benua eropa benua besar ini apa kalau negara kan balet tadi kalau benua korah 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 nantinya benua jadi benua eropa korah urba berwasi korah asia dan seterusnya perangsa tadinya negara prancis muhtarifatul intinya bermacam-macam atau berbeda-beda beraneka ragam bervariasi dari kata khilaf khilaf ini berbeda-beda perbedaan aliyahum artinya hari berbeda dengan aliyahumah biasanya dari akhir kata aliyahumah akmal tulakum bukan aliyahumuh kenapa aliyahumah karena aliyahumah itu dia sebagai zorof kerang waktu berjadinya itu artinya hari ini kalau aliyahumuh hari aliyahumah 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 dan al-jaib jamannya Juyur artinya Saku Albania artinya Jerman Hai al-yunan Yunani Malaysia 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 Indonesia Hai baik itu sangat-sangatnya sudah tak habis di bayar ke-19 ini kalau mudah kita masuk ke-20 pembahasan tentang lawan dari bahasa sebelumnya kalau tadi kita masukkan ma'adud yang mudahkan benda kita itu mudah tersebut semua lebih banyak tadi maka nanti di bekerjaan selanjutnya yaitu bendanya mu'ana semua cowok tanda-tandikan di pertemuan selanjutnya waktar ala tapi di hada kondar wanak-kondar video atau Fatih Majlis subhanahu wabijandik syarwala illa illa anta satu tawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh